Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa apa kabar anda hari ini Berita pencurian sepeda motor dari Kabupaten Dompu Akan mengawali jumpa kita di Gate News hari ini Bersama saya Bini Pratama inilah Gate News lengkapnya Intro Mirsa salah seorang warga berinisial AM 24 tahun warga desa Tanjung Kecamatan Mangalewa Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tewas di Amukmasa Setelah dirinya kedapatan mencuri sepeda motor Milik seorang PNS Yang tengah melayat di rumah keluarganya Warga berinisial AM 24 tahun asal desa Tanjung Kecamatan Mangalewa Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Harus mergang nyawa setelah dirinya Di Amukmasa karena kedapatan mencuri sepeda motor Milik seorang PNS yang sedang melayat Ke rumah kerabatnya Kejadian bermula ketika salah seorang PNS Setengah melayat ke rumah kerabatnya Dan korban memarkirkan kendaraan tak jauh dari rumah tersebut Pada saat memengambil motor korban kaget Karena tiba-tiba motornya sudah tidak ada di parkiran Namun salah seorang warga memberitahukan Bahwa ada seorang yang mengendari motor tersebut Kemudian ratusan warga berbagai desa Dan kelurahan mengejar pelaku Hingga tertangkap tangan Sampai akhirnya diambuk kemasa Hingga tewas Pelaku ceramor ini tertangkap tangan Mencuri kendaraan PNS ya Yang sedang melayat temannya yang meninggal Sedang berduka Pada saat dia hendak kembali bekerja Menemukan sepeda motornya sudah tidak ada Kini pelaku sudah dimakamkan di kediamannya Di desa Tanjung kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu Sementara barang bukti berupa Satu unit sepeda motor berwarna putih Sudah diamankan di Mapolres Dompu Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat Mohamad Tazwit, Ket TV Kita beralih ke informasi selanjutnya Calon Gubernur Nusa Tenggara Barat Ayar Abduh menyatakan Ada empat prioritas yang menjadi fokus pertama Jika dirinya terpilih menjadi Gubernur MTB Empat prioritas tersebut Yakni menurunkan angka kemiskinan Penyerapan tenaga kerja Menjaga pembangunan yang berkelanjutan Dan berwawasan lingkungan Serta peningkatan pendapatan masyarakat Calon Gubernur NTB Ayar Abduh menilai provinsi NTB Memiliki potensi besar di berbagai sektor Sehingga perlu adanya perencanaan Dan program pembangunan Yang menyasar pada penurunan angka kemiskinan Untuk itu, Ayar mengatakan Jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Ada empat prioritas yang menjadi fokus utama Empat prioritas tersebut Yakni menurunkan angka kemiskinan Penyerapan tenaga kerja Menjaga pembangunan yang berkelanjutan Dan berwawasan lingkungan Serta peningkatan pendapatan masyarakat Kita masih menghadapi masalah Perlunya untuk meningkatkan IPM kita IPM kita juga masih Relatif ke rentak Yang ini juga harus bisa kita tingkatkan Yang kedua adalah isu Masalah kemiskinan Yang kita tahu Ini juga perlu kita Perluangkan dan Kita prioritaskan Sehingga ke depan itu Angka kemiskinan ini Dan bisa kita tekan Semikian rupa Karena juga isu-isu Lapangan Pertidak Sudah Pesokan-pesokan Yang Masalah Hak Dasar Dari masyarakat Yang kedua sekarang ini Lalu Terus Kita Prioritaskan Ayar juga mengajak pendukungnya Bersama-sama menjaga ketertiban Selama pelaksanaan pilkada Dan meminta tidak ada Provokasi dan perpecahan Di antara warga Nusa Tenggara Barat Terima kasih Selamat malam Bupati Lombok Barat Telah memberikan sinyal Bakal melakukan mutasi Lalu Saswadi Selak pejabat sementara Bupati Lombok Barat Di depan awak media Mengatakan Sampai saat ini Belum ada informasi Dari pusat Yakni Kementerian Dalam Negeri Untuk melakukan mutasi Ia menegaskan dirinya Sebagai pejabat sementara Bupati Lombok Barat Bisa melakukan mutasi Selama ada persetujuan Dari Kementerian Dalam Negeri Menurut Saswadi Mutasi yang akan dilakukan Bersifat selektif Dan hanya mengisi Jabatan yang loong Agar pelaksanaan Pemerintahan Penjelas Tugas PJS itu Sangat Kan boleh Tapi tetap Atas persetujuan yang ada Harus di generi Mendatikan Itu pun harus dilakukan Selektif Yaitu Mengisi yang memang kosong Yang memang sangat Dibutuhkan dalam rangka Faksimalisasi Pelaksanaan Pemerintahan Dan pembangunan PJS Bupati Lombok Barat Pauzan Holid Telah mengajukan permohonan mutasi Ke Kementerian Dalam Negeri Namun Karena sudah memasuki Masa cuti kampanye Karena mencalonkan diri lagi Menjadi Bupati Mutasi di lingkup Pejabat ASTN Lombok Barat Urung dilakukan Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono Get TV Dan Mirsa mengingat Pilkada Lombok Barat Yang sudah Memasuki tahap kampanye Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Lombok Barat Haji Lalu Seswadi Meminta seluruh Aparatur sipil negara Yang bertugas Di Kabupaten Lombok Barat Agar menjaga Neutralitas Hal tersebut Diungkapkan Seswadi Ketika memimpin Apel paripurna Di depan kantor Bupati Lombok Barat Untuk pertama kalinya Setelah menjabat Sebagai pejabat Sementara Bupati Lombok Barat Lalu Seswadi Memimpin Apel paripurna Di lapangan kantor Bupati Lombok Barat Setelah Bupati Pauzan Halit Cuti Untuk melakukan kampanye Karena mencalonkan diri lagi Maju ke Pilkada Lobar Lalu Seswadi Di hadapan seluruh Pegawai ASN Lombok Barat Menegaskan Agar menjaga Neutralitas Dan tidak ikut Mengkampanyekan Salah satu pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Barat Selain itu Menurut Seswadi Jika ada ASN Yang melanggar Dan ikut Mengkampanyekan Salah satu paslon Sudah pasti akan Mendapatkan sanksi tegas Karena hal tersebut Sudah diatur Dalam undang-undang Tugas pokok fungsi Sebagai maeska Yaitu Supaya ASN ini Netral Dalam betul kandang ini Sehingga kan Padi diapel pun Saya yukur Kepada semua ASN Malilah kita Netral Selain itu Terkait isu Yang beredar Dilantiknya Haji Lalu Seswadi Sebagai PJS Bupati Lobar Yang mendukung Dan akan memilih Salah satu paslon Seswadi membantah Keras hal tersebut Karena menurutnya Sudah ada Bawaslu Dan Panawaslu Yang selalu aktif Turun Menilai hal tersebut Dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Hartono GetTV Dan bisa informasi tersebut Sekaligus mengakhiri jumpa Kita di Get News Hari ini Berbuali terus informasi Terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta Pinpit Get Media Channel Di sosial media Facebook Dan Youtube Mungkin tim yang bertugas Kami komit untuk diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton